Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV Oke, panas-panasan dalam mobil guys Ya, kita mau bikin konten kali ini Q&A Karena ada pertanyaan bang, kalau misalnya saya udah pernah di overstay gitu ya, di Amerika Ini cerita orang yang udah pernah ke Amerika, dia lolos sisanya, terus ke Amerika kan Terus overstay dong, dia overstay, ya gak tau deh ngapain Overstay dia kerja, atau mungkin dia tinggal sama saudaranya disitu kan Atau ngapain gitu kan, pokoknya overstay di Amerika Akhirnya dia kena blacklist lah pasti Ya namanya kalau udah kena overstay, biasa pasti di blacklist Amerika gak akan mengizinkan masuk lagi Lalu pertanyaannya, bang kalau saya udah pernah overstay kayak gitu dan kena blacklist Bisa masuk ke Amerika lagi gak? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak Waduh, apa lagi nih, bisa iya, bisa tidak Ya, pastinya Gini, ya Amerika akan melihat gitu Kalian itu overstay karena apa, gitu ya Overstay itu karena apa Selama overstay itu kamu melakukan hal apa di Amerika Apakah ada catatan kriminal yang kamu lakukan di Amerika? Apakah ada catatan-catatan jelek lah selama kamu di Amerika? Jika ada, kamu melakukan hal-hal itu dan kamu balik ke Indonesia gitu kan Terus pengen balik lagi ke Amerika Mau coba masuk lagi? Sulit Bukan sulit Impossible Gak mungkin Karena apa? Catatan lo buruk Ngerti ya? Jadi, oh berarti kita masih bisa dong bang Ke Amerika? Yap, masih bisa Ada 3 hal yang bisa membuat kamu masuk ke Amerika Walau kamu sudah di blacklist atau sudah overstay Yang pertama, kamu mungkin dulu ke Amerika overstay Karena kamu masih bayi, kecil Gak usah bayi deh, anak kecil deh Umur 0-5, terus 5-10 anak-anak gitu ya Kan diajak ke orang tuanya kan Orang tuanya overstay Tapi ini anak, akhirnya overstay Apakah kemauan anaknya overstay? Dia aja, Amerika aja dia gak tau Apalagi overstay Ya kan? Nah, biasanya yang kayak gini Anak-anak kayak gini kan Ibaratnya dia orang yang tidak tau Keinginannya ingin overstay Yang overstay kan orang tuanya Jadi otomatis Kemungkinan ketika dia mau ngapel lagi Ini gak bermasalah Karena apa? Karena dia overstaynya pada saat masih kecil Anak-anak yang tidak berdosa Kalau kata orang-orang Dia bilang gitu ya Jadi aman Lu masih bisa Walaupun lu udah overstay Tapi kalau lu lakunya di anak-anak Atau masih bayi gitu Lu bisa ngeplay lagi dan lolos Ya kan? Yang kedua Supaya bisa lolos lagi Gimana bang? Yang bisa lolos lagi Gimana bang? Kalau lu otomatis Ya itu dia Tadi Catatan krimina lu gak ada Pada saat lu overstay disono Itu dia Harus diingat ya Walaupun mungkin lu masih bayi Disono masih anak-anak Tau-taunya lu Anak-anak pengendar ganja Wah anak-anak gua pak Tapi gua pengendar ganja Itu ada catatan kriminal Lu gak bisa masuk Nah itu ya Jadi bisa masuk lagi Kalau tidak ada catatan kriminal Ya kan? Nah itu Harus diingat nih Yang pertama lu masih anak-anak Dan bukan hanya anak-anak Lu juga gak ada catatan kriminal Nah yang ketiga Supaya lu bisa Walaupun udah overstay Tapi bisa diterima lagi di Amerika Otomatis Money talks Kalau berbicara Money talks itu apa? Uang berbicara Ujung-ujungnya Duit Ujung-ujungnya duit guys Ya kan? So Amerika pasti kan ngeliat Oh ini orang Kaya kok Ngapain juga dia di Amerika kerja Eh nyambung gak nih? Kebanyakan orang kan yang gak punya duit Nyari kerja di Amerika Nah ketiga Oh ini orang udah kaya kok Dia udah duitannya miliaran Ngapain dia ke Amerika lagi kerja Yang ibaratnya nyari Recehan dibandingkan Apa yang dia sudah punya Punya aset Punya duit Ya kan? Orang udah kaya Ketika di balik lagi ke sana Gak masalah guys Ya kan? Jadi Hal seperti ini Tiga hal seperti ini Yang bisa membantu kamu Walaupun kamu sudah pernah overstay Sudah pernah Di blacklist Tetap kamu bisa Masuk ke Amerika Oke? Tapi Sekali lagi Semua ada Terms and conditionnya juga Pasti ada Ada Faktor luck juga Kadang memang mungkin Officernya Lagi gak demen Melihat kamu ya kan? Karena kan seperti yang saya bilang Officer itu sehari bisa ratusan Dia nginterview Jadi bisa aja kamu Walaupun sudah melewati Syarat-syarat ini Bisa aja tetap ditolak gitu Atau Bisa aja malah kamu Diterima Walaupun ada kekurangan sedikit Nah itu ya Jadi interview itu memang Di dalamnya pasti ada Faktor kebuntungan juga guys So itu aja guys ya Cukup paham ya Dengan Apa yang saya bagikan ini So don't forget to subscribe Like, comment Kalau anda suka Dan kalau gak suka Ya komen aja Kasih tauin Supaya bisa kita perbaiki Don't forget Di-share juga Ke teman-teman kalian Supaya mereka bisa tau Konten-konten MNTV Kalau mau bikin visa Silahkan hubungi di bawah Ada nomor Andrew Ada nomor Jerry Silahkan Langsung hubungi kami Kalau mau bikin dummy Apa segala macam Kami bisa semuanya Silahkan hubungi Di bawah Ada di deskripsi Kolom deskripsi Jangan nanya itu di Ini bertanya Bang nomornya mana Ada di deskripsi Tinggal di klik more Nanti ada nomornya semua Oke So itu aja Bersama gue Jerry Tunggu kami di konten-konten berikutnya Bye Bye Bersama Bersama Bersama